Indonesia ternyata merupakan negara sextortion atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual itu paling tinggi di Asia, yaitu sekitar 18%. Pernyataan tadi merupakan temuan dari riset Global Corruption Barometer Asia 2020. Indonesia menjadi negara dengan tingkat pemerasan seksual tertinggi di Asia. Di mana sekitar 180 orang mengaku pernah mengalami atau mengenal orang yang mengalami pemerasan seksual. Peneliti USAID Integritas, Judy Christian Tini pun bilang, ada hubungan erat antara korupsi dengan hubungan seksual. Fenomena ini disebut korupsi seksual. Dalam kebanyakan kasus, perempuan seringkali jadi alat penyuapan untuk korupsi. Ada dua jenisnya. Pertama, korupsi kontraktual, yaitu melibatkan beberapa atau banyak orang yang berkongkali-kong. Untuk korupsi kontraktual, jenisnya macam gratifikasi seksual dan swap seksual. Contoh kasusnya, hakim pengadilan diduga meminta jatah layanan seksual kepada tersangka korupsi. Dalam kasus hukum, korupsi seks ini bertujuan untuk meringankan hukuman. Selain itu, ada juga korupsi pemerasan dengan bentuk sextortion atau eksploitasi seksual. Pemerasan ini menyasar kelompok marginal yang kesulitan untuk mengakses haknya. Sebut saja, kasus polisi yang mencabuli istri tersangka agar sang suami bebas. Judi juga mencontohkan kasus mahasiswi yang dipaksa dosen berhubungan badan. Dosen memaksa mahasiswa untuk berhubungan badan. Dengan ancaman, dosen pengancam korban akan mendapatkan nilai buruk bahkan tidak lulus jika tidak mau menuruti permintaannya. Di sini jelas bahwa dia menyalahgunakan kekuasaannya atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai dosen. Untuk atau dengan memainkan kekuasaan reward dan coercive-nya. Kalau menurut rungusannya Transparency International, penyalahgunaan korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Jadi, ini sebenarnya termasuk korupsi. Intinya, sextortion juga termasuk korupsi karena ada imbalan atau kompensasi khusus yang diberikan oleh pemegang kekuasaan untuk imbalan hubungan seksual. USAID Integritas pun merekomendasikan agar lembaga atau organisasi lebih sadar akan sextortion. Memungkinkan nggak ya kalau ini dimasukin ke dalam, mungkin merevisi aturan internalnya, kode etik di organisasinya atau lembaganya. Atau bikin panduan, memasukkan panduan tentang sextortion ini bersamaan dengan panduan tentang pencegahan kekerasan seksual. Mungkin nggak ya sebenarnya itu masuk ke strategi nasional pencegahan korupsi.